Intro Pernahkah kamu bermain scrabble? Permainan scrabble adalah permainan menyusun kata di atas papan permainan yang berbentuk kotak Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah pelajari tentang permutasi Permutasi ternyata dapat menghitung berapa banyak susunan kata yang bisa dibentuk dalam permainan scrabble Tetapi, bagaimana jika ada huruf yang sama? Bagaimana cara kita menyusunnya? Melalui permutasi, kita dapat menghitung banyaknya suatu kejadian yang mengandung unsur yang sama Dan dapat juga kita gunakan untuk menghitung banyaknya susunan duduk melingkar Pada video sebelumnya, kita sudah pelajari tentang permutasi dengan unsur yang berbeda Nah, sekarang kita akan bahas tentang permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklis Misalnya, kita akan menyusun huruf-huruf dari kata ini Ada berapa kira-kira susunan huruf yang susunan kata yang terbentuk Untuk membedakan, karena ada dua huruf yang sama, yaitu huruf I Untuk bisa membedakan, kita beri simbol I1 dan I2 Nah, banyaknya susunan kata yang terbentuk bisa dilihat di tabel di samping Ternyata I1, N, dan I2 itu identik dengan kata I2, N, I1 Yaitu kata ini Begitu juga dengan I1, I2, N, dengan I2, I1, N Dan N, I1, I2, dengan N, I2, I1 Nah, jika kita ingin menggunakan permutasi Maka, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya Yaitu permutasi dengan N unsur P, N, N itu sama dengan N faktorial Sama dengan 3 faktorial Karena terdiri dari 3 huruf, yaitu kata ini tadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 Sama dengan 6 Nah, ternyata ada 2 kata yang identik Itu kita hitung satu saja Sehingga sesungguhnya hanya ada 3 susunan kata yang terbentuk Nah, bagaimana dengan jika kita ingin menggunakan rumus permutasi? Secara matematis bisa kita tulis seperti berikut ini P atau permutasi 3,3 per k faktorial 3,3 itu didapat dari banyaknya huruf pada kata ini Dan k faktorial kita bagi Karena I terdapat 2 huruf, maka kita bagi dengan 2 faktorial Jadi, P 3,3 per k faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial Sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 Sama dengan 3 Bagaimana jika dalam satu kata terdapat lebih dari satu huruf yang sama? Nah, prinsipnya tetap sama Yaitu bagi dengan huruf-huruf yang sama sebanyak-banyaknya huruf yang sama tersebut Sehingga bisa kita generisasi menjadi P N, N per k1 faktorial kali k2 faktorial Dengan catatan bahwa k1 itu adalah banyaknya huruf yang identik Itu juga dengan k2 Nah, itu menjadi N faktorial per k1 faktorial kali k2 faktorial Untuk mengecek pemahamanmu Coba selesaikan permasalahan berikut ini Ada seorang pemilik toko Ingin menyusun 4 buah melon 3 buah apel Dan 2 buah jeruk Di etalase tokonya Nah, kira-kira Berapa macam cara untuk menyusun Buah-buah tersebut Coba pause dulu Baru kita lanjut Nah, untuk menjawabnya Seperti ini Karena ada 4 buah melon 3 buah apel Dan 2 buah jeruk Maka N-nya sama dengan 9 Yaitu 4 tambah 3 tambah 2 Kemudian Jumlah buah melon Ada 4 Maka kita anggap itu sebagai k1 Sama dengan 4 Jumlah apel ada 3 Maka itu kita anggap sebagai k2 Sama dengan 3 Dan jumlah buah jeruk Atau kita simbolkan dengan k3 Itu sama dengan 2 Nah, kita hitung menjadi P atau permutasi 9,9 Per 4 faktorial Kali 3 faktorial Kali 2 faktorial Sama dengan 9 faktorial Per 4 faktorial Kali 3 faktorial Kali 2 faktorial Ternyata Ketika dihitung Hasilnya adalah 1260 Jadi Banyaknya cara Untuk menyusun 4 buah melon 3 buah apel Dan 2 buah jeruk Yaitu Sebanyak 1260 Cara Nah, itulah tadi Tentang permutasi Dengan unsur yang sama Sekarang kita lanjutkan Ke pembahasan Tentang permutasi siklis Yaitu Menyusun suatu objek Dengan susunan melingkar Misalnya Ada teamwork Yang terdiri dari 4 orang Yang akan Bermusyawarah Duduk Mengelilingi Meja bundar Nah, kira-kira Berapa Macam Susunan Duduk Dari keempat orang Tersebut Nah Jika kita ingin Menggunakan Rumus permutasi Maka Kita menganggap Ada satu unsur Yang posisinya Tidak Berubah Kalau kita tulis Satu persatu Kira-kira Seperti Berikut ini Kita anggap Posisi A itu Tidak Berubah Sehingga Si B Si C Si D Posisi Si B Si C Si D Si D Ini Yang Berubah Sehingga Kalau kita tulis Bisa dilihat Di samping ini Jika kita Hitung Menggunakan Rumus permutasi Maka Menjadi 4 kurang 1 Faktorial Sama dengan 3 Faktorial Sama dengan 3 Kali 2 Kali 1 Sama dengan 6 Jadi Banyaknya Cara Susunan Melingkar Ke 4 Orang Tadi Yaitu Sebanyak 6 Cara Jadi Bisa kita Generalisasi Menjadi P Siklis Sama dengan M Kurang 1 Faktorial Itulah Tadi Pembahasan Tentang Permutasi Undangan Unsur Yang Sama Dan Permutasi Siklis Pada Video Berikutnya Kita akan Bahas Tentang Kombinasi Yaitu Bagaimana Menyusur Suatu Unsur Dengan Tidak Memperhatikan Perlukan Selamat Belajar Semoga Sukses